Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur adalah Bentuk dari Rasa yang dalam dari kolbu kita Atas anugerah kehidupan yang Allah berikan kepada kita Bersyukur Berterima kasih atas semua karuna dari Allah Barang siapa yang tidak bersyukur Maka sesungguhnya Dia sedang memberikan jalan Bagi terlepasnya nikmat itu dari dirinya Dan barang siapa bersyukur Maka sesungguhnya Dia telah membuat jalan bagi bertambahnya Dan bagi semakin kuatnya nikmat itu Dan bertambahnya dengan nikmat-nikmat yang lain Maka bersyukur menjadi sesuatu yang penting Yang sangat indah sekali apabila kita Jadikan kebiasaan dalam setiap waktu-waktu kita Sahabat Maskubin, sahabat inspirasi kebaikan Yang berbahagia Salawat dan salam Untuk Rasulullah SAW Beliau adalah manusia terbaik Yang dipilih oleh Allah Untuk memberikan pencerahan Untuk menunjukkan sebuah jalan Kepada kita Manusia akhir zaman ini Bagaimana kita kembali ke kampung kita yang asli Yaitu surga Karena sesungguhnya nenek moyang kita Ya ayah kita Adam Itu dulu tinggalnya di surga Berkodar Allah Karena ada kesalahan Kita diturunkan ke bumi Dan insya Allah Karena kita memang bibitnya adalah Makhluk surga Insya Allah kita akan kembali ke surga Dan Rasulullah datang untuk Menunjukkan jalan itu Dan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW Sahabat Maskubin, sahabat inspirasi kebaikan Dimanapun sahabat saat ini berada Sore hari ini Saya ingin mengawali Sesi untuk live di Youtube saya Youtube M.A. Supianto Dengan memberikan sebuah patokan Yang patokan ini kalau kita pegang Itu kita akan bahagia Dan tidak mudah bapar Ini menjadi penting banget Penting banget agar memang Amalan kita itu sampai kepada Allah Dan mendatangkan kebahagiaan Dan tidak mendatangkan kegelisahan Apa itu? Yaitu niat Ya benar sekali Niat saudara Niat Dalam kitab riadu solehin Jadi tamanya orang-orang soleh Itu ditaruh di Pertama Karena pentingnya niat Dan ini adalah niat ini yang membawa amal itu Sampai atau tidak kepada Allah SWT Niatnya harus bagaimana? Niatnya harus kepada Allah Ya harus kepada pencipta kita Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah Untuk beribadah kepadanya Jadi niat aktivitas adalah Ibadah kepada Allah SWT Sebagaimana Allah perintahkan Dan tidaklah aku perintahkan mereka Kecuali untuk beribadah kepada aku Dengan mengikhlaskan diri Dan itulah agama yang lurus Oke jadi Ibadah aktivitasnya apapun Itu adalah bentuk ibadah kita Kepada pencipta kita Dan niatnya ikhlas Karena Allah SWT Sahabat Mas Kubin Sahabat Inspirasi Kebaikan Sahabat M.A. Suprianto Yang berbahagia Rasulullah SAW Dalam hadisnya yang mulia Yang mendirikan oleh Amirul Mu'minin Umar bin Khotob Radhiallahu'an Beliau bersabda Innamal amalu binia Sesungguhnya segala amal Tergantung kepada niatnya Tergantung dari niatnya Dan sesungguhnya Bagi setiap perkara Bagi setiap amal Bagi setiap hal itu Tergantung Atau akan mendapatkan Apa yang dia niatkan Dan sesungguhnya Untuk setiap perkara itu Sesuai dengan apa yang dia niatkan Nah ini Luar biasa nih sahabat Luar biasa sekali Jadi kita Hanya akan mendapatkan Sesuai apa yang kita niatkan Dan Dicontohkan langsung Di hadis tersebut Barang siapa Niat hijrahnya Karena Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya hijrahnya Kepada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa Yang hijrahnya Karena dunia yang ingin Didapatkannya Atau wanita yang ingin Dikahinya Maka sesungguhnya Dia akan mendapatkan Sesuai yang Dia niatkan Ini Contoh langsung Dari Rasulullah S.A.W Jadi ketika kita meniatkan Amalan kita Amalan kita Ibadah kita Apapun aktivitas kita Yaitu Ibadah kepada Allah Untuk hanya mencari Ridha Allah Maka Apapun hasilnya Apapun pandangan manusia Kita gak baper Kenapa gak baper? Ya niatnya kan Allah Ridha Allah Contohnya Kita melakukan kebaikan Kepada seseorang Ternyata seseorang Jangankan mengucapkan Terima kasih Justru Meremehkannya Merendahkannya No Tidak ada masalah Karena memangnya Niat karena Allah S.W Mungkin ibu-ibu di rumah Memasak Sudah disiapkan Masakan untuk Anak dan suaminya Tiba-tiba Anak dan suaminya Tidak mengadanya Tidak memakannya Atau Memakannya Gak suka No problem Karena niatnya Karena Allah S.W Tidak baper Jadi Niat ikhlas Karena Allah Ini akan Membebaskan kita Dari Memperbudak diri kita Kepada orang lain Dari mencari Pujian Dari orang lain Mencari Pandangan Mata orang lain Nah Kalau kita sibuk Mencari Pujian Pandangan orang lain Itu Sia-sia Dan Gak dapat apa-apa Ya cuma segitu aja Tapi kalau kita Mencari Ridha Allah Pandangan Allah Maka itulah yang Sebenarnya Demikian Sahabat Semoga Bermanfaat Kita niatkan Kita latihan Dalam kehidupan kita Untuk Sebelum melakukan sesatu Niatkan Karena Allah S.W Wata'ala Dan itu akan Mengubah Lelah Menjadi Lilah InsyaAllah Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat